Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara dengan saya lagi, Edi Mulyadi Dari Forum News Network FNN Saudara sekalian, kalau tanggal-tanggal 30 September gini Akhir-akhir September atau awal Oktober, 1 Oktober Maka koleksi ingatan rakyat Indonesia kembali dibangkitkan Dengan sejarah kelam pemberontakan PKI tahun 1965 Waktu itu 30 September Sebetulnya sudah masuk di hari tanggal 1 ya Makanya Soeharto waktu itu menyebut Gestapo Gerakan 30 September Lalu untung sebagai pemimpin gerakan Menyebut G30S Gerakan 30 September Namun ada juga yang mengatakan Gestok Gerakan 1 Oktober Karena orang sudah masuk di hari hari Tapi tidak terlalu penting sebutan-sebutan itu Maksud saya kita tidak perlu Ber... Habiskan energi tentang sebutan-sebutan itu Kita lebih... Lebih... Lebih fokus pada substansi peristiwanya Kita tahu bahwa tahun 65 September itu Waktu 1 Oktober itu PKI mengelancarkan KUP DETAT Istilahnya KUP DETAT ya Kudeta Kekuasaan dengan cara membunuh sejumlah petigi Angkatan Darat Yang mereka sebut dengan Dewan Jenderal Ada Ahmad Yanni Waktu itu Menteri Panggilema Angkatan Darat Sebetulnya korban utama mereka termasuk Abdul Haris Nasution ya Waktu itu... Apa ya... Semacam menhankamnya lah gitu ya Atasannya tentara Kemudian ada beberapa Jenderal lain Suprapto Sunrun Siapa? Sutoyo Hayo Dan sebagainya ya Termasuk Ajudan Jenderal Nasution Kapten Pierre Tendian Nah Ini menarik sekali Tahun ini September ini menjadi lebih menarik Karena ada Ketika tiba-tiba Mantan Jenderal Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantia Mengungkapkan kepada publik Bahwa patung-patung Para tokoh penumpas PKI Yang ada di diorama Makosrat Museum Makosrat Yaitu Patung Jenderal Ahanasution Patung Mayor Jenderal Siapa? Suharto Panglima Kosrat Waktu itu Dan patung Kolonor Sarwedi Yang kita kenal Komandan RPKAD Waktu itu ya sebelum Jadi sekarang Kopassus Beberapa kali yang nama Menjadi Kopassanda Kemudian Kopassus Nah Patung-patung itu Tidak ada di lokasinya lagi Tidak ada tempatnya lagi Dan itu membuat Apa sih namanya Membuat Isu yang Berkembang kemana-mana Dan Pertuduh utama memang adalah Panglima Kosrat saat ini Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman Saudara sekalian saya tidak ingin terjibat Kesoal-soal itu lagi Tapi saya ingin mengingatkan lagi Bahwa memang PKI itu memang berusaha Sungguh-sungguh untuk bangkit Dengan segala cara Dengan berbagai cara Nah Buat kita yang generasi Saya kira sebagian besar Kita sudah tidak tahu Karena Kalau ngomong pelaku sejarah Atau minimal Pada saat terjadinya Peristiwa 65 itu sudah ada Sudah lahir maksud saya Kemudian usianya sudah cukup Untuk memahami peristiwa Yaitu akil balik Katakanlah umur 10-12 tahun Minimal gitu ya Mungkin bisa tahu Tapi itu kan artinya Mereka yang lahir tahun 55 Tahun 50 Siapa lagi ya Berarti sekarang usianya sudah 65 Apakah 50 70 71 Kan banyak sekali ya Nah Tapi Untuk menjadi tahu kan Tidak harus mengalami Ya kan Kalau menjadi tahu harus mengalami Banyak sekali kita tidak tahu Tapi dengan membaca Mendengar Menonton Belajar Diskusi Sekala macam Kita bisa tahu Peristiwa yang gauh Bahkan ribuan tahun Sebelum kita hadir Sebagai manusia Nah Salah satunya ini ada Sebuah penjelasan Lebih tepat Ceramah Mantan ketua umum PBNU Kiai Haji Hashimu Jadi Di sebuah acara Yang mereka sebut dengan Apa Ngaji Kebangsaan ya Tapi Intinya Acara itu diselendarkan oleh NU tentu saja Lingkungan mereka Termasuk GP Ansor ya Tapi menarik penjelasan Kiai Haji Hashimu Jadi Bagaimana dalam Video 3 Menit sedikit gitu Beliau menjelaskan Bagaimana Bagaimana PKI mencoba Berkhianat Mungkin bangkit Dan Memperoleh kesempatan lagi Untuk berkhianat lagi Ya Mungkin sebagian dari kita Sudah mendengar Lamat-lamat Tapi apa yang kita Coba dengar dari Kiai Haji Hashimu Jadi Almarhum Allah yalham Semoga Allah Merhamati beliau Lalu kita simak kembali Ini videonya 48 itu baru 3 tahun Saja Indonesia Merdeka PKI Muso Ini sudah Berontak Tapi sekali lagi Kelihayan PKI itu Pertama menghabis Kejaan Yang kedua Membersihkan diri Yang ketiga Menimpakan Kesalahan Kepada orang lain Yang keempat Minta orang lain Memberi ganti Rugi kepada dia Itu kelakuannya PKI Wa ala alihi Wa sofi Sehingga 48 Gerontak 7 tahun kemudian 55 Mereka sudah bisa Ikut Pemi Dan menjadi Nomor 4 Pemenang Pemi Nomor 1 PNI Nomor 2 Masumi Nomor 3 NU Dan nomor 4 PKI Itu hanya berapa tahun Nah setelah Diberi kelonggaran Mulai reformasi Sampai sekarang Ini sudah 13 tahun Maka sangat Sangat mungkin Dipakai Waktunya Untuk Membersihkan diri Untuk Melemparkan Kepada orang lain Sekaligus Menuntut Orang lain itu Harus Membayar Dan Selebihnya Dia akan Menguasai Karena Permintaan Maaf Dari Pemerintah Saya Waktu ditanya Bagaimana Pendapatnya Kalau pemerintah Meminta maaf Pendapat saya Tidak ada Hak Pemerintah Untuk Minta maaf Apalagi Kewajiban Untuk Minta maaf Jadi Kalau pemerintah Memberi maaf Itu pemerintahnya Salah Nah urusannya Dengan siapa Kok dia yang Minta Nah Saudara-saudara Ketika Tahun-tahun PKI lama itu Komunisme Masih Dipimpin Oleh Uni Soviet Pada Tahun 48 A65 Dipimpin Oleh RR China Dan Indonesia Menjadi Negara Komunis Kedua Terkuat Di seluruh Asia Jadi Saya sendiri Yang Menyaksikan Ketika itu Saudara-saudara Sekalian Saya juga Tidak Membayangkan Kalau akhirnya PKI itu Kalah Karena Hampir Semua Sektor Itu Sudah Dewasai Tapi Orang Boleh Bersiasat Dan Menziasati Allah Tapi Allah Zat yang Mengatur Siasat Caturnya Saudara Tadi Sama-sama Kita ikuti Bagaimana Sungguh-sungguh Melarikan Bagaimana PKI Melakukan Berbagai Cara Merkhianat Kepada Negara Bahkan Sebetulnya Sejak Tahun 26 Sebelum Indonesia Merdeka Bahkan Mereka Sudah Mulai Tampil Berbuat Memberontak Katakanlah Itu Ingin Menjadikan Indonesia Sebagai Negara Komunis Soviet Indonesia Kemudian Tahun 48 Hanya Dalam Tempo Berapa 22 Tahun Dari 26 ke 48 Dari 48 Kena 5 17 Tahun Nah Peringatan Peringatan Seperti ini Bagus Sekali Kita Kita Coba Kita Coba Apa Namanya Kita Coba Gulirkan Kembali Membuat Orang Orang Yang Samar Samar Lamat Mendengar Kisah Seperti ini Disegarkan Kembali Diperjelas Kembali Buat Kita Yang Usuanya Jauh Di Bawah Setelah 65 Yang Sama Sekali Blank Tanpa Informasi Apalagi Ada Upaya Upaya Yang Sangat Serius Dan Terstruktur Masif Serius Masif Untuk Mengaburkan Sejarah Untuk Membelokkan Sejarah Dengan Dalih Sejarah Ditulis Ulang Sebagainya Ini Juga Menjadi Sangat Penting Nah Yang Tidak Nyangka Saya Itu Ahmad Dhani Seniman Kita Itu Juga Membuat Video Pendek Yang Menurut saya Berdarik Juga Untuk Kita Dengarkan Ya Itu Bagaimana Dalam Video Yang Kita Dapat Di Grup 2 Menit 20 Detik Dia Menjelaskan Dibada Kita Cara PKI Bangkit Seperti Melengkapi Versinya Kiai Hasim Mujadi Cuman Hasim Mujadi Adalah Dia Bicara Ketika Itu Kira-kira Tahun 2013 Ya Beliau Bicara 2013 Tapi Ahmad Dhani Bicara Kekinian Yang Tentu Saja Lebih Disesuaikan Dengan Kondisi Kondisi Yang Terjadi Kita Boleh Tidak Suka Seniman Plontos Ini Beramut Berkepala Botak Ini Kita Boleh Tidak Suka Dengan Gaya-gaya Yang Semau Sendiri Tapi Dalam Konteks Ini Rasanya Kita Perlu Juga Mendengar Melihat Upaya Yang Dia Lakukan Dengan Video Pendeknya Ya Coba Kita Lihat Ini Video Ahmad Dhani Bok Raksasa Yang Menghalangi Tujuan Utama Daripada PKI Maka Dari Itu Operasi Utama PKI Adalah Memisahkan Islam Dari Pancasila Nomor Satu Rekrut Muslim Lemah Iman Untuk Dijajikan Antek Atau Proksi Apakah Ada Muslim Lemah Iman Oh Ada Nomor Dua Beri Jabatan Muslim Lemah Iman Untuk Menindas Muslim Yang Mengakar Mengakar Itu Artinya Radikal Dalam Istilah Zaman Now Radik Itu Mengakar Sekarang Nomor Tidanya Adu Domba Sesama Muslim Nomor Empat Bunuh Karakter Imam Imam Muslim Yang Mengakar Bagaimana Caranya Tentu Kita Sudah Tahu Semua Nomor Lima Tanamkan Kebencian Kepada Etnis Arab Karena Apa Karena Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Berasal Dari Tanah Arab Ibu Kandung Agama Islam Nomor 6 Pindahkan Ibu Kota Ke Daerah Yang Bukan Mayoritas Muslim Kuat Iman Dan Mengakar Jadi Pindahkan Ibu Kota Ke Daerah Yang Kira-kira Islam Itu Adalah Minoritas Kalaupun Ada Muslim Bukan Muslim Yang Kuat Imannya Bukan Muslim Garis Lurus Dan Bukan Islam Yang Mengakar Kira-kira Seperti Itu Jika 6 Operasi Utama PKI Dan Antek-antek Ini Accomplish Sudah Terlaksana Maka Operasi Berikutnya Adalah Buang Pancasila Sebagai Anak Kandung Islam Itulah Manteman Itulah Sebabnya PKI Atau Komunis Itu Bahaya Latin Nah Begitu Gimana Unik ya Mat Dhani Dia Bikin Video Tanpa Menampakkan Di depan Sosok Dia Hanya Suaranya Yang Jawa Dengan Jawa Jawa Kental Tapi Benar Betul Apa yang Dipaparkan Itu Benar Benar Kita Rasakan Bagaimana Bagaimana PKI Atau Komunis Khususnya PKI Negeri Kita Ini Mengadu Domba Sesama Kita Dengan Mohon Maaf Memutip Penjelasan Ahmad Dhani Tadi Dengan Memanfaatkan Orang Orang Islam Yang Lemah Lemah Imannya Lemah Girah Karena Menurah Ahmad Dhani Bahwa Kebangkitan PKI Itu Akan Membentur Tembok Besar Tembok Yang Kokoh Yaitu Umat Islam Jadi Wajar Betul Kalau PKI Menjajahkan Umat Islam Dan Tentara Khususnya Tentara Tentu Saja Sebagai Musuh Utama Mereka Sebagai Musuh Utama Mereka Nah Di luar Itu Ada Kita Mendengar Nama Profesor Salim Said Ini Guru Besar Universitas Pertahanan Yang Juga Rajin Bicara Soal Komunis Walaupun Dalam Beberapa Hal Kita Boleh Tidak Seperdapat Dengan Profesor Salim Said Karena Beliau Mengatakan PKI Sudah Bangkrut PKI Tidak Ada Lagi Segala Macam Sebagainya Tapi Kutipan Yang Terkenal Adalah Bahwa Dia Mengatakan Bahwa PKI Itu Sebagai Sebuah Ideologi Memang Sudah Bangkrut Sebagai Sebuah Sistem Nilai Memang Sudah Ditinggal Kena Cina Saja Biang Kerok PKI Mbah PKI Maksudnya Tahun 65 Jadi Kita Mesti Bedakan Menurut Sedikit Tahun 48 Indonesia PKI Komunisnya Maksud Saya Komunisnya Berkiblat Kepada Soviet Sehingga Amin Sarifuddin Waktu itu Pemimpin PKI Juga Berkiblat Kesana Tapi Tahun 65 Komunis PKI Kita Berkiblat Kepada Cina Beijing Dulu Berpaking Itu Banyak Sejarah Bagaimana Cerita Seperti Itu Cina Sebagai Kiblat Komunis Dalam Sisi Ekonomi Sudah Mengguang Jauh-jauh Nilai-nilai Atau Ajaran Komunisme Tapi Dari Sisi Ekonomi Mereka Full Bahkan Lebih Kapitalis Daripada Negara-negara Barat Yang Liberal Jadi Memang Seperti Kata Profesor Salim Zaid Bahwa PKI Sebagai Sebuah Sistem Sebagai Ideologi Sudah Bangkrut Tapi Komunis PKI Indonesia Tetap Berusaha Bangkit Dan Mereka Meminjam Tangan-tangan Kekuasaan Mereka Meminjam Tangan-tangan Kekuasaan Untuk Bangkit Meminjam Tangan-tangan Kekuasaan Bangkit Nah Bagaimana caranya Nah Itu dia Seru sekali Ini sepertinya Video dibuat Ketika Gatot Normantia Masih Di pasif Anlimat TNI Dan di akhir-akhir Gatot Menjabat Memang Gatot Banyak Bersuara Menyarankan Memerintahkan Bahkan Ada acara Nobar Nonton bareng Firum G13 BKI Yang dibuat Arief Dinsenur Dan menurut Profesor Salim Said Bahwa Ini Pendidikan Ajaran Anjuran Perintah Nobar Dari Gatot Normantia Ini Menjadi Salah Satu Cara efektif Untuk Membangkitkan Kesadaran Rakyat Indonesia Khususnya Anak-anak Muda Kita Ini Videonya Dari Profesor Salim Said Arti Sampai Sekarang Ancaman Komunis Masih Tetap Ada Bukan Komunis Seperti PKI Itu Tapi Komunis Bentuknya Berbeda Pasti Tidak Sama Mereka Tidak Mengulangi Konyolong Mereka Dau Dagal Ancaman Tetap Ada Meskipun Bukan Komunisme Seperti Yang Kita Kenal Seperti Yang Kita Tahu Tapi Ancaman Itu Tetap Ada Apalah Selakukan Terhadap Generasi Muda Supaya Kestiwa Serupa Di Tidak Terlalu Lagi Meskipun Nanti Bentuk Bidah Tidak Mungkin Lagi PKI Sama Seperti Tahun 65 Mendidik Mereka Saya Kira Keputusan General Normantio Untuk Nonton Bareng Itu Adalah Bagian Dari Langkah Itu Bahwa Orang Ribut Memprotes Dengan Mengatakan Itu Jangan Diungkit Engkit Gak Bisa Sejarah Itu Dicerit Nah Saudara Sekalian Ini Menarik Sekali Seperti Ini Menjadi Tadi Saya Katakan Bahwa Perbincangan Seputar PKI Pada September Oktober Awal Menjadi Menjadi Semacam Apa Ya Kita Sebut Isu Bukan Trend Bukan Ya Menjadi Mengemukalah Minimal Mengemukah Karena Bangsa Indonesia Punya Ingatan Kolektif Yang Yang Mulai Disamar Samarkan Disamar Samarkan Oleh Siapa Oleh Penguasa Kita Mereka Memang Tidak Memang Proklamar Saya Bilih Sebagai Kami Pemerintahan Komunis Tidak 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 Mungkin Begitu Tapi Bahwa Bahwa Unsur Posisi Posisi Jabatan Penting Diisi oleh Kader Kader Mereka Yang Beberapa Bahkan Tidak Sembunyi Mereka Beberapa Bahkan Mengatakan Menjelas Saya PKI Seperti Yang Dilakukan oleh Ripka Citading Protelariat Anggota DPR Dari Fraksi PDIP Dengan Bukunya Yang Terkenal Aku Bangka Jadi Anak PKI Kemudian Buku Berikutnya Anak PKI Kesenayan Sebagainya Itu Betul Menunjukkan Identitasnya Ya Walaupun Yang lucu Sekali Dalam Salah Pidatonya Yang Lain Ketika Dia Digosipkan Ketika Jokowi Maksudnya Digosipkan Segala Macem Dengan Isu PKI Bahkan Dia Dengan Jelas Tunjukkan Kepada Saya Dimana PKI Biar Saya Kebukan Jadi Bagaimana Seorang Presiden Bisa Berkata Begitu Minta Raya Menunjukkan Dimana PKI Ada Bersama Sama Dia Di Partai Yang Sama Di DPR Tapi Minta Ditunjukkan Bahkan Foto Foto Yang Tersebut Ada Dia Bersama Ada Yang Foto Dengan Salam Komando Sama Rika Citar Terus Sebagainya Ini Benar Benar Unik Tapi Terlepas Itu Semua Saudara Sekalian Anda Boleh Setuju Tidak Setuju Boleh Menanggap PKI Ada Tiada Dan Sebagian Tuhan Yang Dihidup Dihidup Lagi Tapi Sejarah Seperti Yang Dikebukakan Oleh Kiai Hazim Mujadi Kemudian Oleh Ahmad Dhani Dan Profesor Salim Saya Tadi Tidak Bisa Kita Habekan Begitu Saja Menurut Saya Seperti Itu Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Allah Selamatkan Negeri Ini Dari Kebangkitan Pengkhianatan Dan Jejak Berdarah PKI Khusususnya Dan Komunis Pada Umumnya Di Negeri Ini Karena Kita Betul Ngeri Ngeri Betul Melihat Rekam Sejarah Jejak Berdarah Dari PKI Begitu Dulu Saya Edi Mulyadi Untuk FNN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh